Halo Sobat, gue Rizky Purwo dan ini adalah Behind The Song. Di episode kali ini, gue mau ngebahas tentang lagu yang sangat fenomenal, yang berjudul Krip. Mungkin beberapa kalian sudah familiar nih dengan lagu ini. Lagu ini dipopulerkan oleh Radiohead, yang dirilis pada tanggal 21 September tahun 1992, dan masuk ke dalam debut album mereka, Pablo Hany, pada tahun 1993. Katanya sih, lagu ini adalah perwakilan dari perasaannya kaum introvert saat jatuh cinta. Sebelum kita ngebahas tentang makna lagu ini, ada baiknya kita ngebahas tentang perjalanan lagu ini, dari mulai dirilis hingga kontroversinya. Langsung aja, saat pertama kali dirilis, lagu ini tidak menunjukkan kesuksesannya, menjadi hit nomor satu ke dalam daftar tanggal lagu. Jelang akhir 1992, DJ Yov Kortner sering memainkan krip di Radio Israel dan kemudian menjadi hit nasional. Lagu itu pun populer di Amerika dan menempati posisi 34, di Billboard Hot 100 pada 1993. Pada saat Radiohead pergi ke Amerika, mereka kaget nih, dengan keberhasilan lagunya. Kesuksesan krip di Amerika, ternyata memunculkan dorongan kepada Radiohead untuk merilis ulang lagu tersebut di Inggris. Radiohead kemudian merilis ulang krip pada 1993, dan lagu itu melesat ke posisi tujuh di tanggal lagu Inggris yang disusul gema kesuksesan hingga kini. Krip telah dinobatkan menjadi peringkat 31 dalam 100 lagu terbaik tahun 90-an, versi VH1, serta peringkat 3 dalam 50 lagu ini terbaik sepanjang masa. Tidak hanya kesuksesannya, guys, lagu ini juga sangat kontroversial. Karena pernah mendapat tudingan penjiplakan dan gugatan lantaran mirip dengan lagu miliknya Hollis, The Air That I Bird, pada 1974. Kala itu, Radiohead hanya mengakui adanya kesamaan antara dua melodi, lagu, dan struktur akordnya saja. Namun, gugatan tersebut pun akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Penulis lagu The Air That I Bird, Albert Hamon, dan Mike Hutchley Wood kemudian didaftarkan sebagai penulis lagu krip sehingga berhak mendapatkan royalty. Karena mereka jujur, mereka tidak dituntut, jadi akhirnya kami mendapatkan bagian kecil. Ungkapnya, kalau kita sudah membahas tentang kisah dibalik kesuksesannya, kali ini kita akan membahas tentang maksud dari lagunya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang punya masalah kepercayaan diri untuk mendekati wanita. Di lirik awal, penulis menjelaskan bagaimana sempurnanya wanita pujaannya. Nah, sehingga penulis lagu merasa minder untuk mendekatinya. Dalam sudut pandang penulis, gak mungkin orang yang buruk rupa atau yang jelek mendambakan gadis yang cantik jelita. Ini ibaratkan punuh merindukan bulan. Realitanya, cinta itu kejam guys. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa mencintai seseorang, yaitu perbedaan fisik, materi, status, sosial, dan masih banyak lagi lah. Intinya, jatuh cinta itu gak salah. Karena kita gak bisa mengontrol bakal jatuh cinta sama siapa. Jadi, untuk kalian jangan takut untuk jatuh cinta. Karena pada dasarnya, ada tiga hal yang tidak dapat dipaksakan. Yaitu takdir, hati, dan mandi. Nah, kalau mandi, lo dipaksa gak sih? Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Beri saran, kritik. Biar channel ini berkembang. See you!